selamat menikmati dan saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita boleh beribadah dengan Tuhan dengan baik dan biar terus menjaga supaya iman kita makin berapi-api di hadapan Tuhan berikutnya sekalian terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan begitu banyak dorongan moral, bantuan dalam bentuk apapun doa yang kami boleh terima sampai hari ini beberapa inputan yang masuk dan tentu saja mohon maaf sekali ada banyak pertanyaan yang kami tidak sempat menjawab kami akan berusaha untuk terus menjawabnya supaya Bapak Ibu boleh dibangun dan saya percaya terus doakan supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kendak Tuhan seperti kami juga berkomitmen untuk mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian setiap saat para pemirsa dari Arunai Jorokito Official Channel terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian untuk bantuan kami boleh terima saya tidak bisa mengenal Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, saya tidak bisa mengidentifikasinya, saya juga tidak tahu dari mana kota mana Bapak Ibu berada tapi saya tahu bahwa tangan kemurahan Tuhan tidak pernah untuk salah untuk memberkati orang-orang yang Tuhan kasihi dan saya berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan pembelaan kuasa dan kemurahan itu menuntun langkah Bapak Ibu saudara sekalian dalam segala hal dalam segala rintangan yang dihadapi hari-hari ini mungkin ada yang sedang lemah di tubuhnya mungkin sedang dapat sebuah tekanan ada sebuah ketidakadilan ada yang dapat hadapi hari-hari ini tapi saya percaya nama Tuhan Yesus yang kita sanjung nama yang jauh di atas segala hal permasalahan hidup kita Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah dan doa saya berkat Bapak, anak roh kudus penuh sejahtera, sukacita, kuasa menyertai hidup Bapak Saudara sekalian Sobat Evisdem sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati berlimpah Bapak Ibu sampai ketemu 28 November 2021 jam 6 pagi Shalom makanya orang kalau gak bertobat dan dia punya seperti itu Iblis paling suka bisa dipakai makanya tempat-tempat yang kejadian malapetaka pembunuhan gak terungkap Iblis suka sekali Bapak Ibu ada seorang istri yang mungkin dibunuh suaminya tempatnya jadi angker warga mengatakan tiap hari tertentu saya mendengar rintihan dari seorang kerempuan seperti disiksa dulu atau ada melihat bayangan-bayangan Iblis paling suka tempat-tempat yang misteri yang gak dibongkar yang gak terpecahkan kasusnya dia akan menggunakan itu untuk menyesatkan manusia setelah ada dan saya belajar begini banyak soal kematian Bapak Ibu kita mengucap syukur waktu kita bertobat terima Yesus kita terima yang baik daripada Tuhan bahkan sampai wafat dan ketemu Tuhan semuanya baik kenapa? karena kita ini mempelai makanya saya itu kadang gak habis pikir ada orang Kristen kadang-kadang masih menggunakan pola-pola pagan penyembahan berhala untuk urusan kematian mereka lupa kekristenan diajar soal kematian di Alkitab itu dengan banyak hal saya gak bilang bahwa tayangan ini akan membuat Anda mendapatkan pengertian yang lengkap tidak tapi mungkin saya berharap ini membantu kalaupun cuma sedikit mereka informasi puji nama Tuhan karena harus Tuhan yang kasih informasi bukan saya sebetulnya ini cuma membantu saja sedapat apa yang Tuhan pernah bicara kepada saya sampai sini bisa ya Bapak Ibu nah ini makanya orang-orang yang seperti ini yang masih punya hasrat orang yang masih punya hasrat dunia begitu wafat dia masih pengen untuk menikmati duniawi dan iblis paling suka seperti ini dia akan tunggangi orang ini supaya dia melabui sampai kapan? kemungkinan sampai after 20 tahun tersebut jadi jiwanya nuansa jiwanya itu yang dipakai waktu orang itu suka dengan duniawi nuansa jiwa itu adalah bukan sebuah kesenangan bagi kuasa gelap percideraan pertentangan ketidak unitian saling memaki ketidak penghormatan tanpa kasih suasana yang paling disukai oleh kuasa gelap makanya penting bagi rumah anda dan saya kita itu harus mengurangi segerastis mungkin situasi-situasi rumah tangga kehidupan kita supaya tidak memberikan suasana yang bisa dinikmati oleh kuasa gelap ya kalau di rumah anda buka perjudian anda bisa bertanya sama saya pak kenapa di rumah saya banyak kuasa gelap sakit penyakit ya pak iya kenapa nah kalau anda buka perjudian tempat itu sangat disukai disitu iblis akan datang ke tempat yang dia sukai tapi kalau tempat-tempat dimana di rumah anda ada pujian penyembahan ada bapak ibu saya gak bisa soal soal hanya pujian penyembahan ya kesetiaan penghormatan saling tenggang rasa saling memperhatikan unity kasih akan saudara-saudara itu semuanya apa yang manis yang kudus sudah mendengar yang mulia itu semuanya adalah situasi yang kuasa gelap gak pengen masuk bapak ibu pak kenapa sih pak ya di gereja pak itu seringkali pak saya dengar di sekretariat itu pak di tempat saya juga gereja loh pak itu seringkali ada penampakan-penampakan kuasa gelap ada aduh pak ngeri kenapa kan itu gereja iya bapak ibu saya gak mau bilang gereja gak mau bilang rumah tangga gak mau bilang nama rumah sakit kantor saya gak bilang begitu di tempat dimana ada hatred kecewa pembalasan dendam sakit hati iri hati percederaan semua yang ada di galatia dengan daging semuanya ada di tempat itu iblis bisa beroperasi dengan mudah bapak ibu bahkan saya mau pengertaan kalau anda dalam kehidupan ini penuh kasih mesra saling menghargai itu saja kuasa efis sudah tidak bisa bekerja dengan banyak bapak ibu cepat saja bapak ibu kapan-kapan kota hari jumat nanti saya akan ceritakan mengenai tempat-tempat yang penting yang kita harus buat supaya kita bersih kehidupan kita dari hal-hal seperti ini kalau isinya tuduhan isinya adalah kecurigaan banyak orang bilang begini pak saya ini ada yang ngikutin pak saya ini ada yang begini kadang-kadang saya bertanya-tanya kenapa orang Kristen kok malah fokus sama ini ada yang merasa gak enak ada apa perlepasan kelihatannya bukan karena anda kurang muji kurang nyembah tapi pola pilihan jiwamu gak enak kalau ngomong jiwamu nanti kan anda yang bukan saya pak jiwa mereka gitu aja itu memang tidak terarah kepada Tuhan apa yang sedap yang mulih yang kudus yang suci sedap didengar perkatakanlah semuanya sampai sini bisa ya bapak ibu jadi kalau sudah umur panjang pak umur panjang tapi kalau gak selesai bagaimana ya orang pasik udah panjang umurnya ada penderitaan wah kasihan sekali bapak ibu orang seperti itu nah itu yang saya sampaikan mengenai soal kematian berikutnya ini yang menarik pak kalau wafat enaknya diapakan pak nah ini ini jadi sebuah cerita saya bersihkan dulu gambarnya seperti biasa pak kalau orang wafat itu perlakuannya diapakan sebetulnya ini perlakuan jenazah bapak ibu coba pelan-pelan ya yang saya harus cerita nomor satu perlakuan jenazah itu itu dilakukan oleh orang yang hidup dari sisi mata kacamata yang hidup bukan yang mati ini harus supaya kita tuh logikanya lurus gitu jadi tolong kalau ada orang meninggal orang meninggal itu tinggal ditanya saja waktu waktu meninggal itu dia dalam percaya Tuhan Yesus atau percaya kuasa gelap gitu saja lahir baru atau tidak keselamatan itu jelas urusannya bapak ibu keselamatan itu enggak yang namanya ini selamat enggak ya keselamatan itu jelas lurus ya ya tidak saya selamat enggak ya kira-kira wah itu pertanyaan begitu kalau Anda jadi Kristen sampai seperti itu lalu bagaimana orang yang dua Kristen Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bukan jalan kebenaran jalan kehidupan bukan ya tiga ya bapak ibu kalau jalan kebenaran jalan kehidupan jalan kemurnia jalan kesehatan bapak ibu itu di Jakarta ada itu Yesus adalah jalan satu kebenaran dan hidup ketika hidupan tiga you are the life the truth the way tiga jelas itu bapak ibu enggak pakai reka-reka jelas semuanya jadi waktu orang wafat ini bapak ibu cara wafat itu tidak mempengaruhi iman orang ini jadi orang ini mau wafatnya bagaimanapun kalau dia percaya Yesus orang ini tetap menerima keselamatan contoh kalaupun sampai orang ini mau dibakar itu mau dibakar atau misalnya sampai dia jatuh ke tangan seorang teroris sampai mungkin hidupnya dicacah ini mohon maaf ya bapak ibu ini bukan bermaksud untuk bikin kengerian ya ini sebuah contoh saja kalaupun sampai dia parah lah sudah pokoknya atau terlepas bagian organ tubuhnya terpotong-potong saya mau beritahu itu tidak mempengaruhi masa depan dia banyak orang berkata pak nanti kalau saya meninggalnya tiba-tiba ada orang yang kena kepada teroris kemudian dia tubuhnya mengalami pemenggalan pak berarti dia nanti tidak ke sorga apa hubungannya bapak ibu ini kan dua hal orang yang sudah meninggal apapun yang dialami oleh orang yang sudah meninggal mau diapakan ini jenazah tidak mempengaruhi ke depannya ini mau dikasih emas semua kiri kanan dikasih emas bapak ibu dikasih perayaan yang sangat indah luar biasa rempah-rempah bunganya 70 rupa bapak ibu semuanya dikasih minyak wangi yang sangat luar biasa dan ini orang fasik pembenci Tuhan saya beritahu apakah itu membuat dia bisa jadi selamat di alam berikutnya dia sangat cinta Tuhan seperti Petrus Rasul disalib terbaik di tempat yang sangat hina sekali pertanyaannya apakah itu mempengaruhi keselamatannya Petrus Rasul kan tidak nah ini harus berhenti untuk diperdebatkan perlakuan orang hidup kepada jenazah itu adalah menunjukkan iman yang hidup bukan imannya jenazah sampai sini bisa ya Bapak Ibu supaya kita jangan sampai salah nanti kadang-kadang yang unik adalah imannya orang ini berpengaruh ke orang yang jenazah Bapak Ibu kalau gitu keselamatan bisa saling ketip-ketipan kan tidak boleh bisa ya Bapak Ibu perlakuan apapun kepada jenazah tidak mempengaruhi orang Yahudi itu punya cara cara pertama kalau orang itu wafat itu masuk ke dalam gua ruangan yang gelap kenapa harus di gua dipisahkan kalau orang sama orang hidup kan penyakit semua Bapak Ibu yang namanya orang wafat itu kan nanti bisa kena ada bakteri di sana kalau sudah membusuk ditaruh di tempat yang seperti gua orang Yahudi disimpan berapa lama kira-kira satu tahun kira-kira setahun dikasih yang namanya rempah-rempah rempah-rempah basam orang Yahudi beda sama Mesir Mesir itu untuk mengawetkan Yahudi untuk melelehkan makanya Anda harus bersyukur Tuhan Yesus waktu Rasarus wafat itu sudah empat harian kira-kira dengan basamnya basam Yahudi itu sudah leleh itu semuanya pertanyaannya kalaupun itu meninggalnya Pak meninggalnya di pesawat Pak meledak pesawatnya tinggal serpih itu Pak Bapak Ibu Tuhan itu sanggup panggil kalau Tuhan sudah panggil Lazarus ya Lazarus yang adiknya Marta Maria ini maaf bukan adik ya mungkin adalah saudara laki-laki Marta Maria ini itu yang dipanggil yang datang yang itu nama Lazarus kan banyak bukan nama khusus itu nama general umum itu jadi banyak sekali waktu dipanggil yang Tuhan masuk si A Lazarus yang A ini seluruh yang namanya DNA selnya jasad remiknya kumpul semua jadi satu Tuhan itu gak pernah salah panggil ditaruh kira-kira setahun setelah tubuhnya leleh semua maka tinggal yang namanya adalah tulang belulang ya atau Bapak Ibu tulang belulang mungkin juga masih ada yang namanya adalah tengkoraknya saya tidak berusaha untuk menakuti Bapak Ibu ini cuma sekedar gambar saja setelah tinggal tulang belulang maka ini dikubur bebas kuburnya mau dibawa pohon kenapa pohon Pak? biar ada penandanya jadi tujuannya adalah tubuhnya dagingnya lepas semua menjadi tanah tulangnya Yusuf punya tulang Yaakob punya tulang tulangnya yang dibawa ke Israel untuk dikubur ini orang Yahudi bisa ya tentu saja ada orang punya pendapat jadi urutan pertama ini urutan keduanya ini nah sekarang kita akan lihat coba gambarnya ya Bapak Ibu sekarang kita lihat ini saya hapus dulu biar kita punya space yang cukup panjang nah orang Kristen sekarang bagaimana ini yang banyak diperlakukan orang Kristen adalah tidak pakai yang ini langsung itu masuknya adalah nomor dua yaitu kubur kalau Anda mengatakan Alkitab ya harusnya ada dua cara tahap satu tahap dua itu Alkitab yang ngomong tahapnya begini Anda mau persis Alkitab atau mau bikin Alkitab sendiri makanya hati-hati jangan terlalu Bapak Ibu ini yang benar yang mana kita mulai ke Alkitabnya dulu Alkitab bilang ada dua cara sedangkan saya tahu bahwa Bapak Ibu yang sekarang Anda sering lakukan itu adalah ya cuma satu ini aja begitu begitu masuk ya langsung dikubur ya langsung habis dikubur nanti ketemu lagi sama tulang belulangnya makanya Tuhan pernah bilang ada orang yang mau menghubungkan orang tuanya Tuhan bilang orang kalau sudah ikut aku gak boleh balik bukan berarti Tuhan Yesus gak setuju orang itu berbakti pada orang tuanya untuk mengubur bukan maksud Tuhan adalah kalau yang sudah mati masuk ke sini ya sudah nanti yang ini diurus sama yang orang lain orang Yahudi waktu saat dia mengubur yang tulang ini itu pakai upacara orang yang cenderung berlebihan Bapak Ibu itu yang Tuhan bilang bahwa sebaiknya kamu gak dipusingkan dengan hal-hal seperti ini kalau yang ini gak apa kuburkanlah orang tuamu gak masalah tapi kadang-kadang kenapa sih Tuhan berkata bahwa orang yang sudah ikut aku gak boleh berbalik gak layak buat aku aku mau kuburkan orang tuaku dulu itu kubur yang mana yang ini loh Bapak Ibu ini penuh upacara ini nah upacara disini nanti endingnya bahanyanya ditambah-tambahkan sesuatu yang sebetulnya Tuhan gak minta plus-plus nah kalau sudah plus-plus endingnya masuklah kultur budaya di akibatnya nanti menjadi tradisi-tradisi akibatnya jadi panjang buatan manusia man-made law hukum buatan manusia masih ingat ya bagaimana Yusuf membawa ulang ayahnya ke Israel iringannya penuh itu oke nah Tuhan dalam percayaan baru ingin cerita bahwa kita gak boleh dipusingkan dengan hal seperti itu ya normal saja kan ada yang bikin festanya mengerikan ini tadi yang Yahudi yang Kristen nah pertanyaannya Pak bagaimana kalau Kristen langsung masuk ke dalam kuburnya adalah tanah ya di tanah sedangkan Yahudi tanahnya baru disini ini sama nih endingnya sama Pak kalau saya orang Singapur orang Hong Kong orang Jepang bagaimana Kristen Jepang Hong Kong Singapur bagaimana wah ini kalau Anda Kristen Jepang Singapur Hong Kong nomor satu Anda harus bakar bakar kremasi Anda bilang sama saya Pak kremasi kan sesat Pak kalau begitu Anda mengatakan bahwa semua Kristen Hong Kong Singapur dan Jepang sesat dong gitu hati-hati itu kan saya udah bilang Bapak Ibu ya ini tergantung imannya orang yang ini yang sudah mati gak tergantung mau dibakar mau dikubur mau dilupakan kebanjiran hilang kena gempa hilang tulangnya gak pengaruh Bapak Ibu untuk yang wafat gak pengaruh nah kadang-kadang kita tuh memperlakukannya bukan kurang hormat bukan kita kadang menyusahkan diri dengan banyak hal padahal ini sudah bersama dengan Tuhan dan kita masih mengutak-atik urusan-urusan jasmani tubuh yang notabene kita tahu rohnya dan jiwanya sudah bersama dengan Tuhan ini kita harus memutuskan hal-hal seperti ini untuk lebih berpikir literal kalau Anda dari Kristen yang Singapura Hong Kong dan Jepang majority itu pasti bakar kenapa? mungkin juga pemerintah tidak menyediakan tanah yang ini bukan Indonesia yang tanahnya masih banyak Bapak Ibu ini bicara mengenai negara dengan tanah yang sedikit mahal Jepang mungkin masih ada nah setelah dibakar yang dihasilkan dari pembakaran itu apa? ya sama ini tulang tulang yang dihasilkan itu tulang Bapak Ibu dari pembakaran ya tulang yang dihasilkan gitu 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 nah Pak orang dibakar jadi apa jadi serbuk abu Bapak Ibu jangan salah dibakar itu endingnya tulang bukan serbuk kecuali Anda giling kalau digiling ya jadi serbuk dan Anda bisa minta sebetulnya bahwa dibakar tanpa harus digiling bisa kok Bapak Ibu saya punya pengalaman dengan itu nah masalahnya sekarang pembakarannya itu dikasih dengan tekanan tinggi dan api dengan suhu yang sangat tinggi kenapa? karena masuk ke peti petinya dari logam nah ini salahnya begitu petinya dari logam dari kayu yang jati yang mahal demi untuk menghormati yang wafat kadang-kadang saya berpikir apakah kita menghormati orang itu waktu masih hidup jangan-jangan dia dihormati lebih pada saat wafat terimbang hidup mari kita mulai berbakti kepada Tuhan dan menghormati orang tua kita sampai sini bisa ya Bapak Ibu tujuannya adalah supaya jangan kita kemudian menghormati setelah wafat menghormati itu harus lebih pada saat hidup setelah wafat itu milik Tuhan kita harus rela menyerahkan nah karena sekarang untuk menghancurkan yang namanya kayu dengan cepat itu diberikan suhu yang tinggi tekanan yang tinggi udah pakai teknologi sekarang bukan kayak zaman dulu dibakar saja maka tulang ini menjadi hancur karena hancur orang susah membedakan ada yang bisa bedakan kalau orang awam susah Bapak Ibu makanya mengatakan kalau dibakar nanti kan itu gak balik ke tanah udah jadinya serbuk hilang Pak siapa yang bilang tulang itu kalau udah dibakar selama tidak digiling ya masih bentuknya tulang nah setelah tulang ini kemudian baru masuk ke dalam kubur tanah gitu jadi sebetulnya kalau dilihat gak ada masalah ya Pak yang ini cara A ini cara maaf ini cara A Yahudi cara A saya ganti saja Bapak Ibu supaya ini cara A Yahudi ini cara Kristen dan ini seringkali yang dipakai bukan orang bukan Kristen memang ada yang berkata bahwa Pak orang kalau matinya dibakar itu berdosa biasanya Pak kita juga bilang gitu nadap abihu kebakar matinya dibakar bangsa-bangsa membakar itu kan gaya-gaya bangsa pagan orang-orang penyembah berhala pagan itu sukanya membakar kalau yang namanya Yahudi dari Tuhan sukanya adalah mengubur kalau Yahudi nguburnya dua tahap nah kalau kita Kristen satu tahap nah yang B ini seringkali mengatakan yang C tidak rohani betul kan Bapak Ibu ya nah padahal ada yang bilang loh saya ini bakar bukan karena saya itu jadi pagan ini karena pemerintah menyuruh Pak lah kalau saya harus bawa jenazahnya dari Singapura balik ke negara lain yang terima adalah berapa uangnya nanti endingnya malah kita urusan upacara jadi panjang nah jadi sebetulnya Pak itu orang-orang berdosa zaman dulu meninggalnya kebakaran iya saya ngerti lalu pertanyaannya apa enggak ada orang Kristen yang kebakaran dalam mobil kecelakaan kebakaran di pesawat kebakaran dalam kereta api atau kapal laut dan tenggelam nah pertanyaannya kalau ada lalu apakah dengan dia mengalami seperti itu kemudian keselamatannya terganggu kan ya tidak nah sampai sini saya harus bilang bahwa sebetulnya yang Tuhan mau itu adalah yang ini ini yang dipakai di dalam sejarah tapi setelah PB kita tahu itu bukan lagi menjadi satu hal yang utama caranya bisa begini dan bisa begini kenapa toh endingnya yang penting itu endingnya masuknya ke sini endingnya ke sini ini sama dengan yang ini tapi tentu saja ada berapa yang berbeda pendapat it's okay yuk sekarang kita putuskan dulu nih supaya jelas lalu pak kenapa ada gereja masih mempertahankan yang cara B pak ada juga yang sudah terbuka dengan cara C yang penting iman kepada Tuhan kalau saya begini ini ranahnya bukan siapa benar siapa salah ini ranahnya adalah penghormatan dan saya harus beritahu dalam kekristenan kata-kata ini mungkin sudah jarang dibahas kita melakukan cara B walaupun kita tahu bahwa sebenarnya cara C juga nggak bisa disalahkan Bapak Ibu kita bikin cara B itu karena kita menghormati bapak-bapak pendiri gereja yang sudah memberikan keputusan yang terbaik dengan pertimbangan bahwa kalau menggunakan cara C ini tidak dengan mudah nanti banyak orang yang menganggap bahwa konsep pagan itu diadopsi oleh orang percaya endingnya bukan cuma itu melemahkan iman kan ada orang nggak makan sayur kan gitu ya ada orang makan daging juga apa yang kita harus buat penghormatan karena kita menghormati bapak-bapak pendiri gereja yang sudah wafat mendirikan sinode denominasi memutuskan yang paling baik itu diarahkan ke sini supaya jangan kalau Anda bikin cara ini khawatirnya orang-orang di luar Kristen akan menganggap Kristen sama dengan orang-orang itu dengan mereka apa urusannya Pak saya sama saya Kristen sama Kristen non-Kristen sama non-Kristen iya itu berarti Anda punya pemikiran imanmu sudah maju imanmu bertumbuh tapi ingat kadang-kadang orang-orang itu punya iman yang bertumbuh tapi dia suka menyandung orang-orang yang lemah iman Yesus wafat untuk orang yang imannya kuat tapi juga kepada orang yang lemah iman ditebus dua-duanya dengan darah Yesus nah seringkali karena kita itu merasa kita sudah boleh apapun nggak ada berhala jadi saya makan apapun ngapain orang itu ngurusin saya suka-suka saya jangan lupa kita tuh lupa yang namanya kekristian itu harus ada rasa hormat makanya orang sering ke gereja Bapak Ibu tapi seringkali mengatang-ngatai orang dengan bahas yang sangat kasar padahal dia ambah Tuhan dia ke gereja dia berasa bahwa kalau dia sudah merasa paling benar dia boleh mengatang-ngatai orang lain dia lupa penghormatan itu penting sekali ini pernah terjadi dalam kehidupan yang saya saya menghormati pendiri-pendiri gereja pendiri-pendiri sinode yang mengatakan bahwa tidak melayani kalau ada orang yang wafat dibakar tidak melayani untuk sampai ke tempat remasinya Bapak Ibu satu peristiwa yang terjadi adalah dalam keluarga kami keluarga besar ada yang percaya Tuhan Yesus maka sudah dipercaya sebelum saya satu hari beliau meninggal keputusan mau diapakan itu ada pada pasangannya bukan saya saya kan orang luar Bapak Ibu maksudnya bukan orang luar keluarga jauh kebetulan istrinya sudah meninggal jadi waktu Bapak ini meninggal istrinya putuskan mau apa kan dia dia paling berhak istrinya sudah meninggal anak paling besarnya harus memutuskan anak paling besarnya bersama adik-adiknya memutuskan ayahnya di kremasi Anda bisa bayangkan saya ada di situ dan ini keputusan sudah bulat udah gak pakai babi ibu lagi pertanyaannya saya ini sebagai hamba Tuhan dan sebagai keluarga saya menghadiri apa tidak pemakaman ini apa layaknya dari jenazah ini yes saya melayani disana selesai melayani pertanyaannya saya antar gak ini ke tempat kremasi jawabannya iya gak menyalahi pak ingat saya ini hamba Tuhan yang tidak boleh menyandung orang lain saya membuka jas saya saya membuka dasi saya saya turun sebagai seorang keluarga menemani keluarga yang sedang berduka ini untuk menyelesaikan penugasan mereka tanpa saya mengurangi sayang saya sama anak-anak dari Bapak ini tanpa saya mengurangi penghormatan sama mereka karena saya tahu mereka juga orang Kristen tapi pandangannya berbeda apakah itu membuat saya kemudian menjadi musuh dengan orang lain tidak karena saya menghormati tapi apabila keputusan di tangan saya kalau di tangan saya keputusan itu saya akan menggunakan seperti yang saya yakin yang saya yakin saya gak mau diatur oleh orang lain untuk ini apa yang saya percaya dari Tuhan yang akan saya lakukan kalau itu adalah keputusannya keputusan dari saya dari kisah ini jelas Bapak Ibu jadi masalahnya itu sebenarnya masalahnya apa sih sebenarnya masalah penghormatan Bapak Ibu sampai sini bisa ya nah ini yang kita harus cermati nah kadang-kadang yang muncul adalah Bapak Ibu kita lupa kata penghormatan jadi akhirnya rame di lapangan jika itu bergantung pada keputusanmu lakukan seperti yang Alkitab lakukan karena itu hakmu tapi kalau bukan engkau yang ngambil keputusan orang lain anda hanya kasih nasihat saja nah kalau dia tidak mau ikut saya mau kasih tahu anda mau apa mau pisah jalan sama-sama Kristen nah ini juga jadi pertimbangan tapi saya mendorong Bapak Ibu untuk melakukan apa yang firman Tuhan tulis nah setelah rangkaian ini panjang sebagai penutup saya tutup dengan satu ayat bagus sekali Bapak Ibu dalam pengkotbah sembilan rangkainnya panjang sekali harap tidak capek ulang-ulang kembali saja Bapak Ibu tidak apa belajar pengkotbah sembilan ayat sepuluh saya bacakan sebagai penutup dari ini semua segala suatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan kerjakan sekuat tenaga karena tak ada pekerjaan pertimbangan pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana kau akan pergi umpun masih hidup selesaikan tugas dengan cepat sekuat tenaga jangan nanti nanti-nanti bagi Tuhan selalu ada waktu bagi kita tidak selalu ada waktu itu yang selalu saya ucapkan dalam doa terima Yesus di akhir setiap tayangan jadi Tuhan preparation today tagline dari AWC AW Channel persiapkan sekarang untuk eternity tomorrow preparation today eternity tomorrow persiapan sekarang untuk kekekalan di masa mendatang baik habis-habis para sobat AWC itu yang saya disampaikan sementara ini Bapak Ibu dalam 7 rangkaian seri kematian kalau ada yang kurang akan nanti dibahas dalam acara-acara berikutnya dan kesempatan hari ini kali ini Bapak Ibu saya mau berdoa bagi Bapak Ibu seluruh sekalian sobat AWC yang pernah mengalami atau sedang mengalami kehilangan orang adekasihi kehilangan suami kehilangan istri orang tua ayah ibu atau anak atau saudara kakak adik kerabat Anda mungkin dalam masa pandemi saya percaya mungkin juga Anda yang dalam kondisi hari ini sedang kelemahan tubuh sedang sakit dan dokter sudah memberikan fonis tidak dapat disembuhkan atau ini akan sulit disembuhkan saya mau berdoa supaya Bapak Ibu tidak dalam kondisi ketakutan dan terus berkabung saya percaya sejahtera dengan Tuhan menguasai setiap kita kita berdoa Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus kau penuh sangat amat kasih kepada kami engkau terus melawan kami memimpin kami dan berdoa saat ini mohon restu Tuhan mohon berlas kasihan Tuhan mohon berkat Tuhan yang berlimpah untuk sobat AWC saat ini yang sedang kehilangan atau sedang berkabung karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi berikan pengertian berikan kelegaan berikan sebuah tuntunan Tuhan berikan pembelaan karena mereka kehilangan tepat untuk bergantung secara dunia mereka kehilangan tepat untuk bisa mencurahkan hatinya kepada sesama manusia yang mereka kasihi Tuhan mereka sedang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan berikan pembelaan supaya terus ada penjagaan Tuhan dalam kehidupan mereka untuk ekonomi Tuhan pelihara sehingga mereka tidak khawatir dengan masa depan ini karena semua bergantung kepada Tuhan Yesus Tuhan berikan kesuka citaan kegembiraan karena kami tahu perkabungan kami tidak boleh berlanjut dan terlalu lama karena akan merusak jiwa kami tetapi yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan tuntunan pengertian bahwa mereka yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus adalah sangat amat berbahagia dan mereka sungguh sangat berbahagia sehingga orang yang masih hidup hari ini tidak perlu khawatir dengan orang yang sudah bersama dengan Tuhan Yesus mereka sedang mengalami kelemahan tubuh sedang sakit Tuhan apabila masih ada rencana Tuhan yang belum selesai tolong Tuhan boleh pulihkan mereka sehingga mereka dengan cepat boleh kembali segar dan menyelesaikan tugas Tuhan di muka bumi dan tidak ada yang tertinggal tetapi apabila sudah selesai kami mengerti berikan pengertian perjumpaan dengan ha-ha sorgabi sehingga tidak ada ketakutan dan kekhawatiran untuk meninggalkan dunia ini kami percaya bahwa orang-orang yang sedang dalam masa tunggu untuk memasuki alam yang berbeda Tuhan sedang memberikan pengertian-pengertian yang baru sedang memperlihatkan ha-ha yang indah sehingga tidak khawatir tapi dengan penuh sukacita untuk beristirahat dengan damai dan mereka yang masih ada di muka bumi ini biarlah hati kami terus diberikan api yang menyala semangat yang tetap tinggi sehingga kami boleh berfokus kepada rencana Tuhan di muka bumi ini karena satu hari nanti mereka tidak akan pernah kembali kepada kami tapi kami yang akan bertemu dengan mereka dan kalau kami masih hidup dan Tuhan datang orang-orang yang telah meninggal dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit baru kami yang tinggal yang masih hidup ini akan diubahkan dan bersama-sama dengan mereka kami akan masuk ke awan-awan menyongsok Tuhan di angkasa terima kasih Tuhan untuk pengharapan Kristen yang luar biasa ini pengharapan Kristian yang zuru indah ini berikan sejahtera 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 ketentraman sukacita Tuhan Engkau menjadi ayah bagi orang-orang yang tidak berayah Engkau menjadi suami bagi mereka yang kehilangan suami Engkau menjadi pendamping bagi seluruh umat Tuhan menuntun kami kepada kekalahan dan Iblis tidak bisa mengambil sebuah keuntungan apapun Anak-anak kami akan maju dan melayani Tuhan adalah Laskar Kristus yang luar biasa Terima kasih Tuhan Yesus dan sebelum kita berpisah biarlah Ah Mabohon berkat Tuhan boleh turun berkat Bapak berkat Bapak dan Anak dan Bapak Kudus dalam nama Tuhan Yesus maka diberkatilah keluar masukmu diberkati perliub bakul adonanmu diberkati buah kandungan kesehatanmu apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu Tuhan buat berhasil kemarapun kau beri melangkah Tuhan sampai kau berlimpah-limpah mulai saat ini sampai maranata bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima sukacita ketentraman berkat yang berlimpah sama-sama boleh berkata jangan tunda menerima Yesus hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa selalu ada waktu bagi dia tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda mari ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin Tuhan Yesus ampuni semua kesalahan dan dosaku saat ini dengan sadar dan rela aku mengundang engkau sebagai Tuhan Raja dan Juru Selamat hidupku terima kasih Tuhan Yesus untuk nama ku telah dicatat dalam kitab kehidupan amin